Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ketemu lagi di kitabisaya Baik teman-teman semua ketemu lagi di kitabisaya dan kali ini saya mendapatkan FR tentang soal SKB untuk pengelola perumahan pemukiman ya Kemarin ada yang komen tentang pengelola perumahan pemukiman ini sebenarnya masuk PU atau bukan gitu ya Kalau saya sendiri saya nggak paham ya masalah itu soalnya saya bukan dari jurusan ini ataupun dari formasi ini yang saya daftar bukan Tapi disini saya mencoba hanya untuk membahas tentang FR soal SKB nya Jadi mungkin nanti teman-teman punya sedikit gambaran lah tentang soal SKB yang akan kalian ikuti nanti Ya mungkin karena dengar-dengar pemerintah juga akan mengundur waktu untuk SKB nya ya karena suatu hal ya Dan itu juga harus dimaklumi karena memang ini adalah permasalahan dunia sebenarnya Jadi ya mau tidak mau teman-teman harus bisa menyesuaikan Dan juga yang jelas ini adalah teman-teman harus tetap mempersiapkan diri karena walaupun kita belum tahu hasil untuk perankingannya Ya jadi teman-teman karena belum tahu hasil perankingannya apakah masuk SKB atau tidak Anggap saja anda itu masuk gitu saja Jadi tetap mempersiapkan diri tetap mencari referensi tentang soal-soal ataupun tentang kisih-kisih yang telah dilalui Ataupun sudah dikerjakan oleh teman-teman atau peserta lain yang dulu pernah mengikuti SKB ini gitu kan Soalnya apa nanti kalau misalnya teman-teman dari yang sudah lulus dari SKB kemudian teman-teman tidak ambil ilmunya Itu nanti juga kalah Nah kemudian gini ya Untuk FR SKB ini kenapa saya bisa mendapatkan ini gitu ya Ini adalah dari FR-FR tadi teman-teman yang sudah menjalani ya menjalani tes SKB Lalu tujuannya apa dan apakah ada kerugiannya tentu ada ya Tujuannya adalah yang pertama pastinya adalah untuk memberikan wacana ataupun memberikan gambaran Kepada teman-teman yang akan menghadapi SKB Oh gambarannya seperti ini ya besok ya Soal-soal yang akan dihadapi kayak gini Tapi kerugiannya apa Dengan saya meng-share seperti ini otomatis banyak yang melihat Dan teman-teman punya banyak lebih banyak saingannya ya kan Dan mereka akan otomatis akan mempersiapkan diri lebih baik seharusnya ya kan Seharusnya memiliki persiapan yang lebih baik untuk bisa apa Untuk bisa mendapatkan skor yang tertinggi Oleh karena itu Sebenarnya disini ada plus minusnya ya gitu ya Tapi gak apa-apa yang penting tetap persiapkan diri anda Supaya anda bisa mendapatkan nilai yang terbaik ya Oke kita langsung masuk yang pertama Ini dari Pokoknya ini pengelola perumahan pemukiman ya Dan mohon maaf nanti kalau misalnya saya ada salah penyebutan Ataupun salah penjelasan Tolong saya dikoreksi ya Karena saya memang disini tujuannya adalah untuk memperbagi tentang Tentang apa ya Tentang materi-materi SKB yang pernah dilalui tahun lalu gitu ya Nah ini Jadi soal SKB pengelolaan perumahan pemukiman tahun lalu dapat dari teman ya Yang pertama itu adalah lapisan perkerasan jalan Nah ini ditanyakan mungkin adalah alat berat untuk jalan itu apa gitu kan Disini kan dijelaskan kalau disini adalah lapisan perkerasan jalan Lapisan untuk mengeraskan jalan ya Mungkin kalau asfal kalau saya sendiri ya Lihatnya kan cuma di jalan-jalan Apa tuh Ada silinder gitu kan ya Mungkin ada truk yang ngangkut sampah Mungkin ini adalah alat lapisan perkerasan jalan Saya gak tau ini namanya apa Silahkan teman-teman mungkin yang dari jurusan ini lebih tau Ya Lebih tau Mungkin yang arsitek juga lebih paham lagi nih harusnya Daripada yang apa namanya jurusan bukan arsitek ya Kemudian tentang tanah Kemarin saya sudah Sudah meng-share tentang lapisan-lapisan tanah ya Seperti lapisan tanah bagian Apa ya saya lupa itu Litosol gitu kan Litosol Kemudian Gromulosol Atau apa gitu Saya lupa pokoknya Tapi ini tentang tanah Nah silahkan anda pelajari nih tentang tanah Kemudian ada juga komponen lapisan kapal Komponen lapisan kapal itu apa Berarti adalah Pelapis kapal kan disini Kalau yang saya tau Kalau kapal itu ada lapisan besi sama bajanya juga Tapi gak tau ya lapisannya Apakah itu yang digunakan Mungkin teman-teman harus pelajari ini ya Komponen lapisan kapal Saya gak tau Komponen lapisan kapal itu apa Kemudian ada juga teori vitrofius Hmm apa nih ya Vitrofius Nah ini ya Ini sama sekali saya asing banget Bahasa-bahasa seperti ini ya Karena memang saya bukan jurusan Apa namanya arsitek dan segala macam Apalagi perumahan Gitu ya Bukan bukan itu Tapi ini ya yang harus pelajari nih ya Teori vitrofius itu apa Kemudian ada juga arsitektur yang sudah lama jadi pakem Diakui secara tidak tertulis apa Kalau yang saya tau sih itu ada yang namanya Apa ya Frank Lloyd Wright Itu ya kalau saya tau sih Frank Lloyd Wright itu adalah salah satu arsitektur Yang memiliki Apa ya Daftar di UNESCO Jadi semacam panutan Ataupun semacam acuan Acuan para arsitektur Untuk mengikuti gaya atau desain Si Frank Lloyd Wright ini Gitu Jadi Mungkin Anda bisa pelajari ya Tulisannya tau ya Frank Lloyd Wright Sebentar coba Saya ambil Nah tapi disini gak bisa saya ketik ya It's okay Gak apa-apa ya Jadi itu aja Pelajari tentang Frank Lloyd Wright Ya itu akan keluar Anda pelajari coba Disitu ada desain-desain tentang Orang ini gitu Jadi Karya-karyanya itu luar biasa banget ya Bagus banget Nah Kemudian self-conscious design Nah self-conscious design Ya Desain sendiri Tentang ini Kemudian lanjut ya Arsitektur yang meletakkan fungsi Di bawah hal-hal lainnya Atau aliran apa Aliran apa ya Arsitektur yang meletakkan fungsi Di bawah hal-hal lainnya Itu aliran apa Kemudian form follow function Itu apaan Apaan ya Saya juga gak tau Pokoknya Inilah ya Yang keluar Tahun lalu tapi Gak tau kalau tahun sekarang Tapi kan yang penting ada gambaran Ya kan Daripada anda gak punya gambaran sama sekali Ya kan Kemudian ada tinggi rumah Panggung itu berapa Nah Itu ada Ada kriterianya itu Berapa senti Berapa sentinya Kemudian Kedalaman Akar tanaman Perdu Atau semak Lupa Saya juga gak tau Sekarang lupa Ya Kedalaman akar tanaman Perdu atau semak Apa ya maksudnya Mungkin Diukur ya Mungkin dari tanaman Perdu Atau semak itu Memiliki kedalaman Kedalaman Kemudian itu Panjangnya itu berapa Sampai masuk ke dalam tanah Gitu ya Mungkin Seperti itu Kemudian Lebar tanaman semak Perdu Dan pohon Untuk menyaring udara Dan Merdam kebisingan berapa Oh Berarti ini adalah Ditanyakan jumlahnya mungkin ya Jadi kalau misalnya Dalam bangun rumah Mungkin kita perlu Menambahkan semak Atau perdu Atau pohon Yang digunakan Untuk menyaring udara Nah kira-kira Minimal itu berapa sih Pohon Ataupun tanaman Yang digunakan Untuk membuat asri Rumah kita Mungkin ini gitu gak sih Aku gak tau juga ya Kemudian nih Lebar tanaman Untuk menyerap debu Lumayan Itu berapa Maksudnya gimana ya Lebar tanaman Lebar tanaman Untuk menyerap debu Mungkin susunan-susunannya itu Berapa kali berapa Yang bisa ditanami Kemudian Apa ya Ditanami Kemudian nanti Yang digunakan untuk Menyerap debu Itu minimal berapa pohon Itu mungkin ya It's okay ya He don't know Kemudian Ada juga lebar tanaman Untuk menyerap Sebentar Debu Oh udah sorry Lebar tanaman Untuk menyerap debu Sedikitnya berapa Kalau tadi Lebar tanaman Untuk menyerap debu Oh lumayan berapa Sama aja sih ya Oke ya langsung ya Lebar tanaman Untuk menyerap debu Sedikit itu berapa Ini tadi ada dua soal Yang pertama Lebar tanaman Untuk menyerap debu Lumayan itu berapa Yang satu lagi Lebar tanaman Untuk menyerap Debu sedikit itu berapa Berarti ada dua dong Ada yang debu Lumayan banyak Ada debu Yang sedikit gitu ya It's okay Aduh aku juga pusing Ini gimana maksudnya Oke ya terus lanjut ya Ada juga piramida-piramida Yang dijadikan monumen makam Piramida-piramida Yang dijadikan monumen makam Biasanya di Apa itu Di Mesir kan Piramida tuh Piramida Mungkin nanti ditanyakan Susunan-susunannya Ataupun mungkin Tingkatan Apa itu namanya Lapisan-lapisannya Juga gak tau juga Pokoknya ini Piramida-piramida Yang dijadikan monumen makam Ini kebetulan Piramida ada di Mesir Iya kan Kemudian Tahapan metode baru Dalam arsitektur Ternyata arsitektur Juga ada metode barunya Nah silahkan Pelajari metode barunya Kemudian tentang skala Mungkin ini mirip Seperti soal SD ya Tentang skala Mungkin Apa Menghitung Petak Mungkin Dari denah gitu ya Berapa Berapa skalanya Kemudian nanti dibentuk Untuk menjadi bentuk Nyata Ataupun bentuk Konkretnya Itu berapa Mungkin seperti itu Ini kan Ukuran-ukurannya Kemudian vidik Vidik apa ya Singkatannya Saya kan gak tahu nih Saya gak tahu nih Vidik ASCE Itu juga saya gak tahu nih Silahkan ada pelajari Cari di google ya Vidik ataupun ASCE Silahkan ada pelajari Entah ini apa yang keluar Masalah Entah itu singkatannya Entah itu Materi yang dibahas di dalamnya Ataupun tentang apa Mungkin ya Silahkan ada cari ya Vidik ataupun ASCE Lebar bahu jalan Nah ini minimal berapa Ya kan Anda mau melihat Kalau jalan raya Disitu ada Yang berapa cm Berapa cm Dari bahu jalan Itu berapa cm Ya kan Itu bisa diukur Keluar juga Tahun lalu ya Kemudian Tekanan dalam desain ruang Dalam Atau interior Atau apa Tekanan dalam desain Ruang dalam Atau interior Apaan ya Saya juga gak paham nih ya Tekanan dalam desain Ruang dalam Atau interior Itu apa Hmm Oke Pokoknya Anda belajarilah ya Saya hanya berbagi Share Atau FR Kemudian Ada garis tipis Mencerminkan apa Garis tipis apa ya Maksudnya Garis tipis Mungkin ketika Anda menggambar Satu sketsa Oh sketsa Apa tuh Rancangan untuk membangun rumah Itu garis tipis itu apa Mungkin aja sih ya Kemudian Yang menunjukkan Garis yang tajam Keras dan aktif Garis apa Aduh Saya sama sekali Gak paham nih Tentang apa Gitu ya Lantai yang Lantai yang tidak licin Bermotif Itu untuk ruang apa Oh gitu ya Nah ini biasanya Digunakan untuk Apa nih Kalau entah itu Keramik linci Apa yang tidak licin Entah itu untuk kamar mandi Entah itu untuk ruang tamu Dan segala macem ya Pokoknya yang tidak licin ya Gak tau Saya takutnya salah Kemudian Ciri asitektur tradisional Nah ini Ini juga keluar Asitektur tradisional Biasanya ya Otomatis menggunakan Alat-alat Seadanya ya kan Kayak kayu Ataupun Alat-alat yang Yang mungkin Masih diambil dari alam Gitu lah Motif-motifnya juga Bukan Apa namanya Minimalis Gitu kan Kemudian Saluran pembuangan Saluran pembuangan untuk Maaf ya Ini ada suara-suara yang Mungkin sedikit terganggu Mohon maaf ya Saluran pembuangan untuk Air kotor Disebut apa Saluran pembuangan untuk Air kotor Nah ini mungkin Sanitasi ini ya Ya mungkin Kalau Kalau gue Apa Aku laku sendiri Setahunya cuma selokan Ya Mungkin ada istilah lain ya Kalau dalam Apa namanya Pengelola perumahan ya Kemudian Aplikasi Eh Aplikasi untuk Menjadwalan proyek Chart Apa nih maksudnya Saya pilihnya yang ada Chartnya Aplikasi untuk Menjadwalan proyek Apa Nah ini mungkin Teman-teman bisa cari ya Aplikasi digunakan Untuk penjadwalan proyek Mungkin Kalau dalam Membangun sebuah Proyek Ataupun bangunan Mereka punya Semacam Apa ya Aplikasi khusus lah Untuk Menjadwal ini loh Yang harus Dikerjakan hari ini Tuh ini Besok ini Besok ini Besok ini Gitu kan Paling gitu Kemudian Jika terjadi keretakan Pada pilar jembatan Apa tahapan pertama Yang dilakukan Nah Apa ya Jika terjadi keretakan Pada pilar jembatan Apa tahapan pertama Yang dilakukan Wah jembatan Masalahnya Yang retak ya Oke Nah Kemudian Tahapan yang paling penting Untuk dilakukan Tahapan penting Yang paling penting Pertama kali Lakukan itu apa ya Kemudian Ada juga campuran Beton precast And cash in situ Cash in situ disebut apa Aduh Saya gak tau Campuran beton precast And cash in situ Saya gak tau lah ya Ini apa Silahkan anda cari ya Maaf maaf Soalnya saya gak paham banget Ini masalah gini Kemudian Kemudian Campuran spesies beton Apa saja Oke Jalan yang kering setelah hujan Kurang dari sehari Dan yang kering setelah satu bulan Menandakan apa Apa ya Oke lah Saya pokoknya saya gak punya Ilmu atau basic Tentang hal ini ya Jalan yang kering setelah hujan Kurang dari sehari Dan yang kering setelah satu bulan Menandakan apa Oke Kemudian Pilih jawaban antara Memiliki derai nase Yang paling baik Hingga derai nase Yang paling buruk Ya Derai nase Yang paling baik Hingga derai nase Yang paling buruk Oke Gitu ya Kemudian nih Berapa panjang pohon Untuk meredam polusi Oh sorry Berapa panjang pohon Untuk meredam polusi udara Tingkat tinggi Sedang rendah Berapa panjang pohon Kok panjang ya Kenapa gak tinggi It's okay ya Berapa tinggi pohon Kalau saya Ini bukan panjang pohon Panjang mah Nanti pohonnya datar Bukan ke atas ya Berapa tinggi pohon Ini digunakan Untuk meredam polusi udara Tingkat tinggi Sedang rendah Berarti ada tingkatan Tingkatan tertentu nih Kalau pohon untuk Bisa menyerap polusi kan Oke Kemudian Pelajari titik Garis bidang Bentuk dan lain-lain Apa ya Itu Itu mungkin nanti Keluar lah Mungkin ya Saya gak Gak paham juga nih Yang penting ada gambaran lah Benar alat berat Sebutan nama lain Alat berat itu mungkin Kayak eskavator Ataupun alat-alat Yang digunakan Untuk mengangkut Apa gitu ya Itu ada namanya Sendiri-sendiri kan Nah silahkan Anda pelajari Kemudian Sebutan nama lain Dari saluran pembuangan Untuk rumah Atau hunian Sebutan nama lain Dari saluran pembuangan Tadi udah deh kelihatannya Ya Saluran Apa namanya tadi Apa sih namanya Sanitasi Atau Drainase Saya gak paham Kemudian Nah sebutan nama lain Dari saluran pembuangan Untuk rumah Atau hunian ya Kemudian Less is more Less is more Hmm apa ini Less is more Maksudnya Gak paham saya Less is more Kemudian Piramid yang berisi makam Nah ini tadi udah piramid ya Piramid yang berisi makam Mungkin nanti Ditanya ini Struktur-strukturnya apa Lapisan-lapisannya apa Gitu kan Bahan-bahan yang digunakan Untuk membuat piramid itu Apa mungkin ya gitu Apa aja namanya Apa aja namanya Ini berarti kan berkaitan dengan Lapisan-lapisan Ataupun nama-nama yang Berkaitan dengan piramid tersebut Kemudian Pelajari rumus baja Nah itu tuh Pemuaya apa Mungkin Masuk dalam Pemuayaan Ataupun Koefisien muay Itu itu ada Kalau saya taunya itu sih Hitungan baja Kelemahan baja Untuk bangunan gedung Oh saya gak paham Kalau itu Tapi yang jelas ini Silahkan anda pelajari Untuk pelajari rumus baja Dan juga hitungan baja Dan juga kelemahan baja Untuk bangunan gedung Itu apa Kemudian Peraturan-peraturan Gak ada yang masuk Oke Siap ya Karena Orang-orang pada bosen Kalau ada peraturan-peraturan Baik ya Itu dulu teman-teman ya Oke Ini nanti Saya juga akan share juga Untuk formasi Yang lainnya juga ya Oke Terima kasih Sudah berkunjung Sudah juga mendengarkan FR-FR dari Soal-soal yang sudah Saya share Semoga bermanfaat ya Ingat ya Disini saya hanya share Pengalaman-pengalaman Untuk masalah keluar Atau tidaknya Saya tidak tahu Karena Ini adalah berdasarkan Pengalaman tahun lalu Ya bisa saja Hampir sama Yang penting Anda tetap Mempersiapkan diri Dengan gambar-gambaran ini Ya Utamakan aja Kalau saya sih Belajarnya terutama Belajari aja dulu Materi-materi yang ada Nanti tinggal ditambah-tambahin Oh ini kan otomatis Nyambung Oh ini soalnya Oh ini soalnya Oh ini soalnya Materi ini Nyambung kesini Nyambung kesini Gitu kan Jadi kita udah punya Pandangan terlebih dahulu Nanti kita tinggal Tambah-tambahkan lagi Yang belum ada Gitu aja Gampangnya ya kan Oke teman-teman Mungkin itu aja Teman-teman ya Untuk FR-FR Soal SKB Untuk Mengelola perumahan Pemukiman Semoga bermanfaat Dan ingat ya Disini sayangan Anda Akan lebih berat Karena Semua orang akan melihat ini Itu ya intinya Oke terima kasih ya Jangan lupa untuk Klik tombol subscribe Juga klik tombol loncengnya nih Buat kalian yang belum Klik tombol subscribe Juga klik tombol loncengnya Dan semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh